Intro 5 Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Serambakom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan Dilumpukan Satgas Operasi Damai Kartan Sabtu Dini Hari 30 September 2023 Kelima Anggota KKB yang tewas merupakan anak buah Ananias Atimimin Anggota KKB ini ditembak di Kampung Mondusik, Distrik Serambakom Saat terpantau sedang memegang senjata api sambil berjalan menyusuri perbukitan Operasi penegakan hukum ini dilakukan pasca serangkaian aksi pembakaran sejumlah bangunan dan pembunuhan Yang dilakukan KKB di Distrik Serambakom beberapa waktu lalu Selain menembak mati 5 Anggota KKB, aparat gabungan juga menyita 2 senjata api laras panjang Dan 1 senjata api laras pendek beserta ratusan amunisi dan sejumlah barang bukti lainnya Aparat gabungan kini tengah berupaya mengevakuasi 5 jenazah KKB untuk dilakukan identifikasi Berhasil dari penyesiran tim kami di Pegunungan Bintang, tepatnya di Distrik Oksibil, Serambakom Bahwa kami telah berhasil menemukan satu lagi jenazah KKB beserta 1 pucuk sempi laras pendek jenis FN Jadi total sampai dengan jam 11.00 waktu Indonesia Timur Jumlah KKB yang berhasil kami rumpuhkan adalah 5 orang Sedangkan senjata yang berhasil kami sita terdapat 3 pucuk Terdiri dari 2 pucuk senjata api laras panjang dan 1 pucuk senjata api laras pendek Demikian update terbaru dari Oksibil Ya kan? Nah, mimpiskan dulu nih Pak Jalan Soap kemana nih Bagaimana dulu? Tangan kiri-kiri ini kan kebegian nih Oke, operasi clear, maju Ya kan? Nah, mimpiskan dulu nih Pak Jalan Soap kemana nih Bagaimana dulu?